Hai semuanya welcome back to my YouTube channel jangan lupa like comment and subscribe selamat menonton Marco Bezeki justru senang dengan track baru mulai dari nol semua ibu jari kiri Marco Bezeki terkilir saat mengalami crash di Barcelona dambaknya menjadi masalah bagi Raider Muni di format 6 itu balapan berikutnya di Misano meski begitu dia masih bisa naik podium di dua balapan setelah masing-masing finish kedua dalam sprint race dan balapan jarak penuh namun Bezeki melewatkan tes dari Senin keesokan harinya sebelum GP ini apa-apa yang saat ini menempati peringkat tiga dalam kelas main itu meyakinkan saya menggunakan hari libur usai GP Misano untuk pulih sebaik mungkin dari cedera di tanganku saya merasa lebih baik dan termotivasi mengingat kembali balapan kandangnya pembalap berusia 24 tahun itu menjelaskan Misano adalah balapan air pekan yang luar biasa kami sangat sulit dan berhasil meraih podium di kedua balapan kini Bezeki fokus pada balapan perdana MotoGP India di circuit International boot ini akan menjadi yang pertama bagi semua pembalap akan ada banyak hal yang harus dilakukan dan dipahami mulai dari layout dan kondisi asfal hingga pilihan band dan suhu kami akan bekerja keras untuk segera start dengan baik ungkap murid file yang dilulusi itu baru-baru ini di Misano para pembalap untuk GP sekali lagi diyakinkan bahwa elaintasan balap yang baru yang terletak di greater Noida dekat New Delhi dirancang oleh Hermantil ke awalnya untuk Formula One telah dijinakkan dan memiliki semua persyaratan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan Grand Prix balap motor Bezeki mengatakan kami sedikit membicarakannya di komisi keamanan dan menonton beberapa video track tersebut juga mengenai standar keselamatan sepertinya lintasannya sangat bagus tentu saja masih ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan tapi saya penasaran selalu menyenangkan saya mendapatkan track baru ini tidak akan mudah namun kita semua berada dalam situasi yang sama jadi kami semua akan memberikan yang maksimal seperti biasa saya akan memberikan segalanya benar bisa bersenang-senang dan menjalani balapan yang menyenangkan pungkas Bezeki agar semua pembalap lebih cepat beradaptasi dengan track baru latihan dari Jumat akan berlangsung dengan durasi yang lebih lama dari biasanya di semua kelas fp1 dan di kualifikasi MotoGP menentukan langsung masuk Q2 masing-masing akan berdurasi 70 menit lihat jadwal lengkap tentu saja hasilkan semua agotatif dan pembalap tiba di India jauh sebelumnya meskipun ada masalah visa seperti yang diketahui BIC boot international circuit saat ini terbentang sepanjang 5010 km track lurus sepanjang mencapai 1220 meter lintasannya digambarkan cepat dan lancar dengan tinggungan lapan kanan dan lapan tinggungan ke kiri akan KBSDG bisa menang di MotoGP India patut ditunggu aksi dari Marco Bezeki selamat menikmati